Halo bos, hadir kembali pengecekan dan power HH 10.000 kali ini tes dulu pengecekan bias dan DC offset untuk kelas H ya jadi kelas H maupun kelas AB itu pengecekan biasnya itu caranya sama persis tidak ada perbedaan cuman perbedaannya kalau biasnya kurang itu kerja stepernya kurang maksimal dan frekuensi tengah sama frekuensi tingginya kurang bagus atau kurang baik dan juga justru kerja stepper itu justru dia berat jika kekurangan bias Nah kenapa bisa saya simpulkan berat karena saya menganalisa itu dari semua software simulasi maupun osiloskop itu semua saya analisa dengan sangat teliti karena apa karena power ini saya desain itu memakan waktu berbulan-bulan bahkan hampir tahunan untuk mereset satu power karena apa saya mereset power itu penuh keseriusan untuk menghasilkan produk yang mumpuni produk yang bagus untuk dipakai para saudara-saudara jadi agar saudara-saudara itu memakai rakitan tetap percaya diri Oke kenapa sesungguhnya jika rakitan dibanding pabrik itu hanyalah beda di dalam pengemasan dan pengepakan kemungkinan kemungkinan itu pahamlah kalau rakitan itu jelas dirakit di rumah dirakit perorangan maupun dirakit kelompok tetapi kalau power pabrik itu jelas dirakit di CV ataupun di PT tetapi kualitasnya kita tidak perlu mundur kita harus maju karena apa orang Indonesia itu pintar-pintar soundnya maju semua dan jangan merasa heran jika melihat power pabrik tidak perlu ada yang dihirankan semua bisa dianalisa dengan alat tentunya ya bukan dengan sekedar ucapan nah kalau di tempat saya semua itu bisa dibikin tetapi waktunya harus dirisai harus disimulasi harus harus di analisa dengan benar membutuhkan waktu yang lama nah untuk ini kita melakukan pengecekan pada basis final langkah pertama itu wajib karena apa kalau basisnya itu terlalu tinggi nanti final sebelum ada suara atau ada beban dia bisa langsung putus jadi putus final bukan pengaruh ke trouble bisa jadi setting bias kebesaran misal basisnya sampai 2 volt 1,5 pasti jebol atau kalau nggak jebol ya otomatis panas berlebihan kita cek untuk real yang positif nah ini real positif ini lihat real positif kita cek basisnya basisnya kita cek di sini 040 oke 040 ya terkadang 041 itu wajar kalau selesai 1 atau selesai 2 itu sangat wajar karena apa transistor itu mempunyai suhu dan suhu itu mempengaruhi semua kerja transistornya jadi terkadang positif bisa lebih satu volt negatif bisa lebih satu volt jadi arusnya itu bergantian seperti itu kita cek yang real negatifnya di sini basis kita cek nah ini dia oke kita biar fokus dulu 041 disini 040 ya terkadang nanti sama karena ini kan sudah panas nih sebab apa sebab tidak saya kasih pendingin ya karena saya sudah mengetahui atau sudah memahami segala sesuatu yang dirakit tetapi kalau untuk pemula ya harap dikasih pendingin segitu kecil oke untuk DC offsetnya bagaimana kita cek jika bias itu balance DC offset itu dijamin pasti kecil 2 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 kita masuk ke supplier sini oke untuk DC offset nya 2,7 mf Nah untuk DC offset ini nanti dia bisa kecil sampai 1 mf atau bisa naik sampai 3 mf tergantung kondisi suhu transistor ini karena ini kan mempengaruhi sebab apa sebab transistor driver ini dia berhubungan dengan speaker jadi untuk segala power itu maupun kelas AP kelas H itu pertama adalah yang penting power tersebut tidak ada osilasi dia saat load stepper nya cacatnya minim input balanya harus pakai PSU itu yang teregulasi 15 volt 15 volt karena input balan itu wah orang yang mengetahui itu sangat menentukan semuanya kalau dicek dengan alat-alat yang komplit jangan macam-macam dengan input balan saya rekomendasikan itu untuk apa ya untuk hasil yang terbaik bukan semata-mata asal merekomendasikan jadi rekomendasikan dari saya itu jangan disepelekan saya sudah meneriti sejak lama soal hal seperti itu dan memang sebaiknya itu untuk PSU input atau PSU input balan itu memang harus diregulasi yang baik karena input balan itu menjaga kesetabilan suara menjaga saat power mulai on step bayangkan jika saat anda sedang live sedang manggung sedang ngeson otomatis power bekerja terus menerus dan itu stepper akan kerja terus menerus mengikuti irama musik semakin kenceng dia bekerja terus non stop selama power itu dibunyikan dengan kenceng dia bekerja terus dan sinyal masukkan input balan jika tidak pakai PSU regulasi ikut cacat terus menerus ikut cacat meskipun kuping anda tidak mendengarkan tetapi software dia bisa membaca bahwa itu adalah cacat gitu jadi kenapa saya pastikan seperti itu karena untuk menuju hal rakitan yang berkualitas kita harus gunai dulu dari hal-hal kecil sampai hal besar agar semua itu menjadi rakitan yang primadunya rakitan yang berkualitas kita berani bersaing jangan mundur soal rakitan kita siap mendubrak pasar rakitan maupun pasar padian jadi untuk power pabrik untuk power rakitan semua memang ada kalangan sendiri-sendiri tetapi soal kualitas pabrik dan rakitan boleh dicoba monggo bila perlu bawa alat paling canggih kita membuat rakitan itu tujuannya bukan semata untuk menjual kita membuat rakitan tujuannya untuk mencari atau menjual produk yang benar-benar berkualitas jadi bisa mempunyai daya saing karena sebab apa? perlakit itu harus punya inovasi tetapi jangan lupa harus mempunyai data kalau tanpa data ya anda tidak akan bisa berbicara sebab apa? bicara itu kan modalnya data data yang akurat data yang presisi jadi baru kita bicarakan jadi semua itu untuk rakitan harus tetap maju jangan 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 malu pakai rakitan karena rakitan yang berkualitas itu akan menjadi kesempurnaan kita cek ya biasanya lagi ini ini kan masih kita cek lagi disini ya berapa ini jadi perbedaannya tidak akan signifikan karena ini power sudah mulai stabil dan tentu kita tetap berkarya kita tanpa henti berkreasi kita kita buat sesuatu yang selalu baru penuh inovasi kita tunjukkan bahwa ini lho produk rakitan kita ini lho kualitasnya monggo jangan gentar jangan malu pakai rakitan harus pede bahwa rakitan bisa menghasilkan suara yang istimewa itu menjadi kebanggaan sendiri Indonesia dong kita ini saudar mania Indonesia harus maju jangan malulah pakai rakitan rakitan kita bukan sekedar rakitan kita punya data jangan lupa ya input barang pakai regulasi PSU yang teregulasi semakin bagus PSU input audio anda semakin minim cacatnya dan jika PSU tidak teregulasi dia akan mengombang ambing ombang ambing naik turun naik turun naik turun tidak ada kestabilan suplai yang masuk ke input balan alhasil source pertama audio masuk ke AMLI adalah dari input balan jadi jika AMLI anda bagus input balan anda buruk alhasil power anda ikut kena imbas buruknya juga seperti itu karena saat stepper on input akan membaca respon respon cacat seberapa dia akan ikut membaca jadi jika stepper anda cacat cacatnya besar inputnya akan ikut besar kalau stepper anda mulus inputnya akan ikut mulus jadi ada dua ada dua ada dua sinyal yang cacat ditambah menjadi satu akhirnya cacatnya besar seperti itu tetapi kalau PSU yang ke input balan teregulasi dengan baik sempurna alhasil inputnya tidak akan ikut cacat anda akan mendengarkan audio dengan yang sangat berbeda bandingkan perasakan karena ini adalah real seperti itu elektronik itu kerjanya bagaimana kita cek lagi bias ini tadi sudah nyala itu lama sekali mungkin ada ya sekitar 20 menit lebih eh keliru kita sis sorry HPnya ini dipegang pakai tangan Bu karena kerja sendiri kalau dua orang enak kita sabar Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton